Eh nunggu pacar? Eh nunggu pacar men, lama men. Bukan pacar sih. Nunggu gebetan gak sih kepastian. Kau� GR MOFAYAK Ya team Diliternya Gika Ditalji Bawah 보여 Kewel Kau 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 Oke, selamat datang di Ngopijal 2021 bersama saya, mungkin kalian gak tau siapa, gak perlu tau, atau mungkin pengen tau, saya itu penyanyi, penyanyi mungkin iya, musisi juga iya, kekasih seseorang juga, kekasih seseorang, iya, oke pokoknya nikmatin aja Ngopijal 2021, bakal seru, rencananya hari ini kita bakal loncari seorang, dia salah satu, dulu dia idola saya, waktu saya SMA, dia seorang, dia keyboardis, cuma dia jadi ikon band tersebut, dan bandnya itu sangat digandrungi di tahun 2000an mungkin ya, di segala pensi-pensi SMA di Bali, kayaknya semua SMA deh udah ada band ini, kalian pasti tau ini, lagunya tuh salah satunya yang ngehits itu gini, bukan, bukan yang itu, saya gak hafal yang itu, itu bukan lagunya dia, itu kanan lima, kanan lima, waduh, menjauh itu salah, salah, lagunya Ben itu yang paling terkenal, itu nomor satu, judulnya Jinak-jinak merupati, nyanyiin nih, pengen banget nih, pengen banget nih, pengen banget nih, nyanyiin ya, tapi suara saya gak selalu, lagi lagunya Jinak-jinak merupati tuh, wanita Jinak-jinak-jinak-jinak merupati, enak gitu ya, gak gitu ya, kayaknya kurang jinaknya, wanita Jinak-jinak-jinak-jinak-jinak-jinak-jinak, oh iya, jinaknya 8 kali, jinak 8 kali men, Saya dulu ngidolin dia karena, ya anak SMA ya, tahun 2010-11 lah, lagi masa-masa pubertas, pencarian jati diri, ini cowok, kalau cewe gak mungkin, karena gak ada rambutnya, kelimis, ini gak kelimis juga ya, Kingslong, oh iya, kenapa orang ini, karena dia baru mengeluarkan film, bahasanya mengeluarkan ya, ya dia baru main film, satu film yang sangat menarik, film pendek sih, cuma buat saya khususnya, yang kerja di, wih jadi dalem, jadi sedih nih, men, kenapa ya, jadi dalam kasih, iya, buat saya yang kerja di pariwisata Bali, dan setahun yang lalu, pandemi, terus ulang tahun, Maret, udah, Maret ini udah ulang tahun, Corona, kemudian film ini muncul, kayak ngasih semangat baru buat kita yang kerja di pariwisata, buat, oh kayaknya ada titik terang nih, bakal balik ke normal lagi, bakal kerja lagi, yang dilumahkan, tempat-tempat yang sepi mungkin akan rame lagi, keadaan akan membaik, dan ya Bali akan kembali, dan itu sih film yang baru ini, yang tamu kita ini akan bicarakan malam ini, ya. Oke, ini dia, orang yang kita bicarakan tadi, seorang keyboardist, band terkenal pada masanya, tahun 90-an yang gak, 2000-an, seorang keyboardist, seorang musisi juga, iyalah, keyboardist musisi, mencong, kleng, udah pada tau kan siapa dia kan, ini dia, Rakesidan, bukan Rakesidan, kok Rakesidan, Rakesidan apa nyanyi? iya, ini dia, Alvan Tolbentol, Rakesidan, 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 Rakesidan. jangan pakai Alvan, jangan pakai Alvan, jangan pakai Alvan. hilangkan nama Alvan lu, iya, hilangkan nama Alvan. eh, BlimaDe, Sudarsana, kalau aku makinanya sih Bidesut ya? iya, apa dah terserah. ini pertanyaan di sini nggak mainstream ya? iya, berarti ini ekstrim itu pertanyaan ini? ekstrim ini, gimana kalau Tadanya, sehat? hehehe kesibukan apa aja capek dulu jadi gimana beli tol bentol masih berjalan tol bentol danda eh maksudnya vakum sih ya vakum dalam arti vakum dalam arti semua harapan mungkin-mungkin masih ada harapan tuh mungkin masih ada terus eh sementara vakum dulu lah kalau tol bentol kesibukannya masing-masing sudah punya kesibukan jadi yang menanyakan tentang tol bentol dimana-mana ketemu saya tanya tol bentol udah ada lagi vakum mengapa pengaruh 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 tol web tol bentol bakal vakum udah vakum cuman nanti tunggu reuni kita ya Oh aku nanti pecah bro nanti bro lagu terakhir apa itu sebelum vakum? lagu terakhir gak ada yang tau gak? lagu terakhir itu ada judulnya kalian kok aku lupa ya kenapa lagu terakhirnya? ini dia kan kenapa bandnya vakum kan lagu terakhirnya gak inget dia lagu terakhir itu kemelo behot dari lady gaga lagu terakhir lagu terakhir lagu terakhir sama lagu terakhir lagunya yang rekaman di seminyak pro studio nah itu kan gak itu judulnya diskorupsi itu di seminyak pro itu bukan lagu terakhir? gak tapi yang ngehit kan lady gagal hit ceritanya hit ceritanya hit lagunya salju band lagu terakhir lagu terakhir gak tau kapan karena masih pandemi juga belum ada konser nah aku gak enak sama ini ngehit udah apa sih membuat film cie-nya kok dia cie-nya kok dia kenapa udah cie-nya beliau membuat film sebuah film pendek satu film pendek eh bukan saya yang buat jadi bukan aku yang buat ada film apa dong bahasa ya mengeluarkan film enggak aku tuh diajak main film maksudnya aku jadi prosesnya itu ya kalau kita ngomongin film kunia jadi prosesnya aku tuh awalnya itu kan ada ada yang menyebarin player ya di WhatsApp WhatsApp grup ada saudara nyuruh ikut gitu kan ikutmu apa tak lihat udah baca iklan casting film ya casting film nyari pemeran utama gitu adalah coba jadi pemeran utama sama peran pembantu tapi emang target ke pemeran utama Iya kalau aku dapat pemeran pembantu itu aja udah nggak usah udah ikut gitu awalnya akhirnya besoknya ikut casting udah habis kita main di vet Buddha terus habis cast habis itu paginya paginya casting ya dengan ya casting seperti segala kemampuan yang ada dengan segala kemampuan yang ada ya akhirnya keterima jadi pemeran utama ya itu jadi satu aku di pan selainnya bilangnya digong ya sama suradaranya setelah keterima duit bukan ide sekelas anung-anung ya maksudnya sekelas anung cuman enggak 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 setelah siapa bilang ya kalau setelah dari kalau dunia siniasa kenapa gitu banyak tahu ya gitu ya di sujawa ya pokoknya gitu dah jadi setelah adu acting sama beberapa yang ikut casting siapa aja yang main nah itu udah setelah casting keterima jadi tahu terimanya kayak gimana gimana setelah casting iya udah maksudnya setelah darah itu ngeliatnya gimana gitu ya jadi ada pas ada beberapa orang nih kandidat ya teg udah udah gak keterima terus tinggal dua aja aku sama ada nih orang dari Singaraja ini manusia itu dah akhirnya disuruh adu casting lagi itu kan adu casting lagi pas adu casting ya udah aku aku coba adu casting aku duluan aku ngambil duluan abis itu udah adu casting sama dua orang ini cok acting iya adu acting adu acting adu leliatan gitu enggak nih kan udah nih keterima nih udah masuk nih ada beberapa orang kan terus seradaranya keluar sini kamu bertiga nih masuk kamu bertiga gitu setelah bertiga itu dikasih tahu lah kalian bertiga sudah sudah pasti menjadi pemeran pembantu udah drop aku sih karena muka kalian seperti pembantu enggak 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 sudah jadi pemeran pembantu tapi sudah pasti tapi dua orang ini aku aku duduk di tengah-tengah ada satu ini gitu tapi satu orangnya boleh keluar dahulu karena kamu sudah pasti jadi pemeran pembantu wih dih rasian banget rasian banget kan jadi kayak gitu dah momen paling enak tuh kayak jelas-jelas mau pembantu nah dua orang ini dah aku sama orang menurut bu could分 nrang- grassroots. Oh yang bersegah aja buat kamu berdua sudah pasti menjadi pemeran pembantu atau mungkin menjadi pemeran utama salah satu dari kalian sì sì terkaya bukan ya duk dak chi apa itu yang duk-duk? drum? ada duk-duk? jantung? kayaknya itu sendiri buat duk-duk bunyi? kalian berdua, sekarang aku adu casting adu acting lagi tambah gini ya? adrenalin juga ya? gue jelek, gimana sih? kayak gitu tuh akhirnya adu acting dan pas adu acting, aku disuruh itu pertama kan? udah acting, udah akhirnya pas dipilih pokoknya kalian berdua bagus, emosinya dapet tapi berhubung kalau saya nyari orang karena ini perannya mempunyai anak bapak-bapak yang mempunyai anak umur 17 tahun berhubung berhubung saya tau kenapa di ketiga berhubung 5D ada kumisnya yang satu ada kumisnya, jadi muka aku berhubung 5D ada kumisnya ada kumisnya udah saya pilih 5D dan actingnya emang lebih bagus kumisnya oh pernama aku ini apa pemberant utama eh ini iya gak nyangka ya? geter gini cio pemberant utama besok baca naskah terus lusa syuting sama Sandiaga Uno oh menteri pariwisata yang baru Sandiaga Uno oh Sandiaga Uno bener ini pak? iya Sandiaga Uno bener ini film apa sih sebenernya ini film apa sih sebenernya oh belum dikasih tau belum ini film apa sih sebenernya sama Sandiaga Uno oh ini proyeknya kembali kerekram gitu kan buat film untuk membangkitkan pariwisata Bali itu sih pesan filmnya gitu loh coba deh nonton ya ada di kanal instagramnya Pak Sandiaga Uno tapi sekarang udah jatuh kebawah banget habis Pak Sandiaga Uno tuh postingnya sehari banyak banget ya lho menteri kan banyak, baru wisata lagi itu dia makanya sekarang di seretan nomer 4 kayak tuh kan ada tiga deh, satu, dua, tiga, empat itu baru film tuh judulnya apa? kalo di kanalnya IGTV nya Pak Sandi itu judulnya ditulis Bali 2021 Bali 2021 tapi judul filmnya sebenernya dan sekolah daranya tuh semangat Bali yaituuu semangat Bali jadi buat nyemangatin Bali aja sih di tengah pandemi ini ceritanya emang seperti itu realita sesuai dengan realita masyarakat Bali sekarang berarti ada sedihnya ya? ini film aku actingku itu cuma sedih sememarah sedih sememarah nah itu padahal aku ngarepin ya aku ngarepin sampe nanya sama sutradaranya Pak gak ada romantis-romantisan sama estri karena kan pasangan tuh cagih banget kan itu pantan-romantisan sama estri enggak ada pelukan enggak ada sesi peluk-pelukan atau apa kayak waktu-waktu di pantai itu cium gak ada bapak jalan 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 jadi impi filmnya tentang semangat Bali terus bagaimana pendapatnya tentang kedepannya? setelah corona udah ulang tahun Mungkin pandemi kita setahun Gimana-gimana ke depannya, semangatnya Ini bakal panjang nih kalau kayak gini nih Kayak sebenarnya capek ngomongin corona Capek ya Sebutlah ngomongin corona Semakin kita ngomongin Iya Gak lah sebut kamu ngomongin corona Gak lah Cue aja lah Sama aja juga jadinya Terus buat pari Buat pariwisatanya gimana Kalau pariwisata ya sekarang tergantung Tergantung Pak Sandi sama Kalau menurutku sih ya Tergantung Pak Sandi sama pemerintah daerah Pemerintah daerah, presiden gak berarti ya Ya kembali kesana juga sih Ya lah makanya gak usah lah ngomongin covid Semakin kita ngomongin Semakin keren Apalagi dia udah pernah covid Eh itu kasusnya gitu kan Say covid Waktu dia covidnya Dia sakit Dengan jarak seperti ini Dia mungkin tertuara Tapi udah gitu main tuh Dia kuat kuat Dia kuat kuat Ya lagi dikit aja Lagi dikit aja Iya Kayak apa ya Lagi dikit Lagi dikit Terus belinya Pelan 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 Aku udah bilang Eh pasti covid tuh Ya mungkin gak pasti covid Ya intinya Covid itu ada Cuma Menurut saya ya Hikmahnya itu Kayak mengingatkan kita semua Untuk kembali hidup sehat Tapi kamu waktu itu inget Tuhan gak Ingat banget lah Saya di dekatkan dengan Tuhan Saya hampir melihat Tuhan disana Jadi Ini kan ngopijal Episode pertama Di 2021 Kok episode pertama ini Ya dong Kehormatan Jadi Jadi kita Jadi ngopijal Merenovasi Sebenernya aksennya Eh dia intonasinya seperti itu Ngopijal Udah ngopijal Wih Bagus ya Ngopijal Itu kan ngopijal Itu kan nama bro kan Biasanya kan Jam Jam Oke itu dia Obrolan bersama Ano Alvan Kopijal Ya obrolan Kopijal Bersama Made Sudarsana Alias Alvan Tiduti Ya Ya Alvan Made Sudarsana Sekarang Made Facebar Made Facebar Ini ya Ini ya Waduh Promosi Promosi Sekalian Obrolan yang sangat menarik Walaupun Digunyur dengan hujan Endingnya Hehehe 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 Terima kasih sudah menonton teman-teman Silahkan kasih Thank you Jal Sudah nonton gitu dong Ada Jal ini Ada Jal nya Thank you Jal Thank you Jal Thank you Jal Sudah menonton Jal Nanti kita ngopij lagi Jal Di episode selanjutnya Jal Terima kasih Subscribe Like Dan Comment Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax